Pemirsa PT KAI telah menetapkan anggota Nataru 2023-2024 selama 18 hari terhitung mulai 21 Desember 2023. KAI Daptu Jumadiun menambah personil pengamanan di sejumlah titik rawan. Selain itu juga dibantu pengamanan dari TNI Polri. KAI Daptu Jumadiun melaksanakan apel geler pasukan anggota Natal dan Tahun Baru 2023-2024 pada Kamis 21 Desember 2023. Apel geler pasukan ini menandai dilaksanakannya posko anggota Natal dan Tahun Baru KAI dalam rangka melayani masyarakat yang menggunakan moda anggota kereta api. Pada anggota Nataru, KAI menetapkan periode anggota Nataru selama 18 hari dari 21 Desember 2023 hingga 7 Januari 2023. Vice Presiden PT KAI Daptu Jumadiun Mulyani mengatakan, KAI telah menyiapkan segala sumber daya untuk melayani pelanggan secara maksimal. Untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api di periode anggota Nataru ini, KAI menambah 44 personil ekstra yang terdiri dari 33 petugas memeriksa jalur ekstra, 8 petugas penjaga pintu perintasan ekstra, dan 3 petugas daerah mantauan khusus. KAI terus melakukan pengejakan secara berkala terhadap titik yang memiliki potensi rawan. Untuk meningkatkan keselamatan ini berbagai upaya telah dilakukan, diantaranya adalah dengan menambah personil ekstra. Jadi sebanyak 44 orang kita tambahkan, ya di mana 44 orang ini bertugas menjaga pintu perintasan, kemudian menjaga daerah yang memang memerlukan pantauan khusus juga sebagai penjaga pemeriksa jalur. Di samping itu juga kita juga bekerjasama dengan kewilayahan untuk memperkuat peningkatan keselamatan. Jadi selain keamanan ketertiban itu dilakukan oleh personil internal, kita juga menambah personil dari eksternal sebanyak 37 personil yaitu dari TNI Polri. KAI menyiapkan tenaga kantip yang terdiri dari 22 pelususka, 62 security, serta 37 TNI Polri. Sementara selama periode angkutan Nataro ini, KAI DAP7 menyediakan 60.300 tempat duduk yang terdiri dari 4 KA Jogjauh dan 1 KA tambahan keberangkatan dari DAP7. Seiring dengan naiknya kasus COVID, KAI meminta penumpang KA untuk menerapkan protokol kesehatan dengan memakai maskara. Kris Banto, JTV, Madiun